Hai semuanya, selamat datang kembali di Youtube channel gue guys So, di video kali ini gue mau mereview sebuah produk skincare Gue mau mereview sebuah produk moisturizer Yang dimana produk moisturizer ini adalah brand lokal Dan memberi segudang manfaat buat kulit kita guys Buat kulit aku, karena aku sendiri udah memakai produk ini kurang lebih selama 1 bulan Dan ini adalah bener-bener honest review, bener-bener review jujur dari gue guys Dan gue juga mengklaim bahwasannya produk ini tuh gak kalah bagus dengan produk moisturizer dari brand-brand luar loh guys Oke, tapi sebelum kita masuk ke videonya, aku mau minta tolong kepada kalian semua untuk mengklik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya ya guys Oke, tanpa banyak bahasa-bahasa lagi, kita langsung saja masuk ke videonya Oke guys, tapi sebelum kita masuk ke video reviewnya, gue mau cerita sedikit Dimana pertama kali gue tau adanya produk ini guys Jadi produk ini tuh adalah sebuah kolaborasi dengan seorang public figure, dengan seorang selebgram, ini dia Dengan di Aesthetic Nah, dimana mereka menciptakan sebuah produk skincare yang terdiri dari moisturizer, ada serum juga kalau gak salah Dan ada juga dua jenis clay mask Tapi yang mau gue review saat ini adalah yang si moisturizer-nya ini dulu guys Awalnya gue sempet meng-understimate, apa namanya, kualitas dari produk ini karena paling kayak cuma gimmick doang Atau cuma kayak strategi marketing mereka doang Tapi ternyata setelah gue coba sendiri, setelah gue teracunin oleh Anes Rikyu dari berbagai macam netizen yang di-upload Yang diunggah di IG story-nya si Dion Mulya ini Lama-lama kayak gue teracunin gitu, akhirnya gue coba memutuskan untuk beli Dan setelah gue pake, surprisingly hasilnya itu bener-bener di luar ekspektasi gue guys Oke, kita langsung saja masuk ke video reviewnya ya guys ya And tara, dan ini adalah di Esthetic X Dion Mulya Moist Injar Daily Soothing Moisturizer guys Yang gue pegang sebelah kiri ini adalah yang kemasan reguler Sedangkan yang gue pegang di sebelah kanan itu adalah yang kemasan limited edition yang kotaknya berwarna hitam ini guys Untuk yang kemasan reguler ini, dia tutupnya berwarna putih Dan botolnya cukup kecil, botolnya tuh kaca guys ya Jadi kalau jatuh sebenarnya ini agak rentan pecah juga Bentuknya kecil dan seperti yang bisa kalian lihat di video ini, isinya udah mau habis Dan ini adalah bentukan krimnya guys Dia tuh berwarna putih, sama sekali tidak berbau Dan teksturnya tuh adalah krim padat guys Jadi sangat aman dan tidak tumpah Walaupun dia krim padat seperti ini Namun pada saat diaplikasikan ke kulit, dia tuh cepet banget meresap Dan juga mudah untuk diaplikasikan merata ke seluruh wajah guys Jadi kayak bener-bener pada saat diaplikasikan ke wajah tuh Dia seperti mencair dan mudah banget untuk diaplikasikan ke seluruh wajah Dan yang gue pegang sekarang ini adalah yang kemasan limited edition guys Kotaknya dia berwarna hitam, berbeda dengan kemasan yang reguler Dia kotaknya berwarna putih Sedangkan yang kotak limited edition ini dia berwarna hitam Serta bentuknya tuh cukup berbeda guys Ini gue sekarang sedang membandingkan yang kemasan yang reguler Dengan yang kemasan limited edition Untuk yang kemasan limited edition ini tuh tutupnya berwarna hitam Dan bentuk botolnya tuh juga sama Dia terbotari kaca dan bentuknya tuh lebih bulat Lebih lingkaran gitu guys Namun jangan khawatir untuk isi serta konsistensinya tetap sama guys ya Hanya berbeda di packagingnya saja Kalau gue secara pribadi, gue lebih suka yang kemasan limited edition sih guys Oke guys, jadi kurang lebih setelah 1 bulan full Gue pagi dan malam teratur menggunakan produk ini Gue menyimpulkan bahwa seneng produk ini is really amazing Surprisingly produk ini sebagus itu guys Jadi benefit yang pertama gue dapetin tuh adalah Satu dia melembabkan Melembabkannya tuh bener-bener melembabkan secara intensif Yang bener-bener menjaga kelembaban kita tuh seharian guys By the way, tipe muka aku tuh jenisnya adalah yang oily banget gitu guys Pada saat aku menggunakan pelembab dengan merek lain Muka aku tuh tambah berminyak gitu Jadi kayak becek, oily banget gitu kan Pada saat aku menggunakan produk ini Muka aku tuh minyaknya tuh masih netral Masih terkontrol gitu guys Nggak se-over pada saat aku menggunakan brand moisturizer dari brand-brand lain gitu Nggak Ini tuh bener-bener kayak pelembab yang ringan Yang cocok banget dipakai untuk semua jenis kulit Bahkan juga untuk kulit berminyak nih guys Jadi buat kalian yang kulit berminyak Sebenernya kita tuh wajib banget untuk tetap menggunakan moisturizer loh guys Walaupun kondisi kulit kita tuh berminyak gitu Dan ini adalah cocok banget buat dipakai sama kalian yang kulit berminyak guys Karena ini nggak bikin muka kalian tuh tambah oily tuh nggak Jadi itu melembabkan tapi juga bikin muka tuh nggak tambah oily Gimana sih ya gue ngejelasinnya Tapi memang sebagus itu guys Cocok banget dipakai untuk kulit yang berminyak Dan yang kedua dia tuh juga dapat menghilangkan beruntusan loh guys Ini contohnya tuh gue tuh ada beruntusan di daerah jidat-daerah jidat sini Dan pada saat gue pake malamnya Kurang lebih 2 hari gue pake ya Ya 2 hari itu gue pake Langsung ilang dong guys Beruntusan itu kayak langsung ilang gitu di jidat gue Dan ada bekas-bekas jerawat juga tuh bener-bener ikutan ilang Selain itu dia juga merdain kemerahan loh guys Jadi kayak ada kemerahan di bagian hidung gue Tuh Nih Biasanya kan kalau ada kayak kemerahan Kayak iritasi kemerahan di sekitar hidung Tapi itu enggak loh guys Kayak bikin kemerahannya tuh hilang Terus pada saat dipegang tuh enggak sakit lagi Jadi produk ini tuh enggak cuma untuk melembapin doang Tapi juga untuk dapat menghilangkan beruntusan Serta menghilangkan kemerahan di wajah kalian loh guys Selain itu juga gue enggak tau sih ini sugesti dari gue sendiri atau gimana Tapi kayak pemuka gue tuh warnanya merata Jadi selain melembapkan, menghilangkan jerawat, meredakan kemerahan Dia juga tuh kayak bikin muka kita tuh kayak meratakan warna wajah kita gitu loh guys Pokoknya produk itu mantep banget guys Gue tuh sesuka itu sama produk ini, ini brand lokal loh Dan selain itu juga tekstur wajah gue tuh jadi lebih rata Jadi kayak, enggak tau juga sih ini kayak cuma sugesti gue doang atau gimana Tapi kayak bopeng-bopeng di muka gue tuh agak Ya tetep masih ada Cuma tetep kayak agak dilihat di cermin tuh kayak rata gitu loh guys Kayak emang, Allah ini produk ini emang sebagus Ini emang se... This product is really magical Kayak ampun ini produk tuh bagus banget Gue rekomendasiin deh buat kalian untuk cepet-cepet check out kalian beli ini Ya guys ya Karena produk ini sebagus itu Next gue bakal repurchase terus dan repurchase terus guys Karena produk ini walaupun ngeklaim mereka tuh hanya sebagai pelembab Tapi juga memiliki fungsi-fungsi yang lain yang tadi udah gue sebutin ya guys ya Gue secinta itu sama produk ini Pokoknya I really love this product Kalian juga harus beli loh guys gitu Kalian cobain sendiri Pokoknya gak nyesel guys Produk ini emang sebagus itu Dengan harga Rp 95.000 Kalian tuh udah bisa dapet satu buah produk moisturizer mini ini Walaupun kecil-kecil sampe rawit guys Hasilnya tadi aku udah sebutin kan Memang sebagus itu Hanya Rp 95.000 Kalian beli aja langsung di Tokopedia atau di Shopee Di official store mereka Itu udah bisa buat kalian pake selama satu bulan guys Oke guys Jadi itu tadi review singkat dari aku Mengenai produk The Aesthetic X Dion Mulya The Moist Injar Semoga kalian suka dengan videonya Dan apabila kalian memiliki pertanyaan Kalian bisa langsung tanyakan di komen ya guys Di bawah ini gitu guys Oke thank you so much guys for watching I will see you guys on my next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.